Intro PBRS kita masuk ke informasi yang pertama Kemendikbud RI mendorong untuk mulai dilakukannya proses belajar mengajar secara tatap muka pada seluruh lembaga pendidikan di daerah melalui persetujuan antara PEMDA setempat bersama Komite Sekolah serta kewajiban penerapan ketat protokol kesehatan COVID-19 Seluruh lembaga pendidikan di daerah didorong untuk mulai melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka bagi para peserta didiknya Mengantisipasi penyebaran COVID-19, proses belajar mengajar yang dilakukan wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengantongi persetujuan antara pemerintah daerah, dinas terkait serta komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim diselah kunjungan kerjanya di SMK Negeri Tiga Kota Sorong, Rabu sore kemarin Langkah tersebut diharapkan dapat segera dijejaki demi menjawab keutuhan maupun aktivitas dunia pendidikan yang kini terhampat akibat terdampak negatif akibat pandemi COVID-19 Buat saya semua sekolah sudah boleh tetap muka Pasal ada persetujuan dari Pemda, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah Jadi tolong jangan tanya saya lagi Tolong tanya Pak Bupatinya atau Pak Gubernurnya Sekolah Muka karena itu sudah keputusan Pemda, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah Nah mohon anak-anaknya dibahas di tahu Bapak Ibu Guru Karena anak-anaknya terus nge-Instagram saya Kapan sekolah buka Jadi itu kira-kira Tapi kami menganjurkan Apalagi di tempat-tempat seperti Indonesia Timur Misalnya pun di luar kota-kota besar Mungkin di Sorong Kondisinya mungkin masih mengkhawatirkan Tetapi di tempat-tempat lain Kalau misalnya ada kecamatan-kecamatan Atau desa-desa di luar kota Sorong Yang bisa buka Kami merekomendasikan untuk segera melakukan tata buka Tentunya kan sudah tahu bahwa Dari dulu SMK itu masih boleh melakukan tata buka Untuk yang kerja praktek Bahwa SMK itu boleh tata buka Untuk yang prakteknya Yang kemarin nggak boleh itu Karena zona kuning dan merah itu Karena yang nggak boleh itu kelas Yang di kelas aja Tapi yang kerjaan praktek boleh Jadinya ini benar-benar keputusan Antara kepala dinas, provinsi, gubernur, dan Anda Silahkan diskusikan Gimana? Sudah siap? Kalau saya sih Apalagi di Indonesia Timur Gimana SMK lebih sulit lagi Saya condong Mendorong untuk Mulai melakukan tata buka Mau dua Dua hari seminggu Tiga hari seminggu Terserah Yang penting kan nggak boleh Lebih dari 50% kapasitas Pas masuk Pada protokolnya Anggrini Sumbung CWM Channel Terima kasih telah menonton!